Bagaimana Partai Nasdem berhasil memperoleh kursi DPR RI dan DPRD Provinsi Banten dengan kenaikan jumlah yang signifikan? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Banten, Wahidin Halim. Selamat sore Pak Wahidin. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjenjang akan mendapatkan 10 kursi DPRD Provinsi Banten. Ya, tapi saya tetap masih menunggu keputusan KPU ya. Itu hitung-hitungan kita dengan rapat treno di KPU Banten dan juga hasil dari rapat-rapat treno di Kabupaten maupun PPK. Itu konfirmasi yang kita dapatkan hari ini. Bahwa Banten dari 4 kursi tahun 2019 untuk perjuangan TEP, DPRD Banten sekarang 10 kursi. Untuk DPR RI yang 2019 tidak mendapatkan kursi, sekarang mendapatkan 3 kursi DPR RI. Saya kira itu. Jadi berapa persen ya dikenaikannya dibanding dengan pemilu 2019? Saya tidak melihat presentasi, tapi paling tidak, Banten untuk TEP, DPR RI 2019 kan tidak dapat sama sekali kursi. Tiga dapil sekarang dapat terisi semua, jadi tiga kursi. Untuk TEP, DPRD Provinsi dari 4 kursi sekarang mendapatkan 10. Targetnya sih tadinya hampir 11 ya. Tapi ya itulah kenyataannya kita hanya dapat 10. Tanggapan Anda, Pak Wahidin, dengan capaian partai Nasdem di Provinsi Banten? Ini kan termotivasi dengan pilihan politik Nasdem yang berani mengusung salah satu calon. Yang kedua juga semangat kompetitif atau motivasi yang diberikan oleh DPP maupun oleh DPW pada para calon. Dan semangat untuk bertarung, para calon sendiri juga luar biasa. Ini yang kita ratakan karena kita menikmati hasilnya sendiri. Dan ini yang juga dilepas dari konsolidasi, soliditas partai Nasdem yang secara total mengkoreksi pencapaian 2019. Jadi kita memang sepakat untuk berusaha keras untuk mengisi kursi-kursi yang selama ini belum didapat oleh partai Nasdem di Provinsi Banten. Saya kira itu. Baik, bagaimana dengan modal kepercayaan masyarakat ini, Pak Wahidin? Bisakah berlanjut ke Pilkada Banten? Pastinya, sebenarnya memang selama ini yang saya alami tidak selalu berbanding lurus, berbanding semestri antara pilihan masyarakat publik dan pilihan masyarakat untuk kala daerah. Karena kepala daerah lebih tergantung pada personalianya, pada siapa figur yang menjadi calon kepala daerah. Berbeda dengan Pilk, Pilk itu adalah yang dipilih partainya dan juga, ya memang ada personalianya, tapi ini kan bertarung secara rame-rame, secara bersama-sama. Jadi, dengan peran kursi-kursi, lebih memungkinkan, lebih memudahkan calon kepala daerah dari Nasdem untuk mendapatkan kendaraan atau dukungan politik yang lebih kuat. Saya kira itu. Ya, nah apakah nanti koalisi Pilpres kemarin, ada Nasdem, PKS, PKB, ini bisa berpotensi berkoalisi lagi di Pilkada Banten, Pak Wahidin? Bisa jadi ya, tapi juga memang biasanya yang terjadi di politik lokal atau di pilihan pola daerah, itu lebih luas, lebih bebas untuk melakukan koalisi dengan partai-partai yang ada di Banten itu sendiri. Biasanya terjadi tidak terlalu bahwa koalisi di pilihan presiden atau pilihan pembunuh karena nasional juga menjadi pilihan koalisi untuk. Tapi yang lebih mungkin memang sudah terjalin komunikasi politik dan hubungan politik dengan partai-partai yang selama ini berkoalisi. Saya kira juga dimungkinkan, ditekan sekali. Baik, terima kasih Ketua DPU Partai Nasdem Provinsi Banten, Bapak Wahidin Halim, sudah bergabung di kesempatan Berita Pemilu kali ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Berita Pemilu masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Usai jalan. Terima kasih telah menonton!